Halo Nubri 123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal nge-review deck yang makin sering ku jumpa ya terutama ketika aku memainkan deck-deck pokemon lain di mode casual yaitu Scovelane EX yang dikombos sama Ogrepoint EX dimana spesialisasi dari deck ini adalah deck control ya jadi dia mengontrol game supaya lawan tuh susah setupnya dan kita akhirnya gampang untuk mendapat kemenangan mari kita langsung mulai saja guide-nya pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget deck ini murah karena kamu cuma butuh Scovelane EX nya yang nggak dikasih gratis sama gamenya tapi untuk Ogrepoint yang dikasih gratis dari battle pass yang Toilet Masked ya battle pass yang lagi aktif sekarang jadi segera ambil yang belum ambil lalu untuk keuniversalan dan Scovelane punya deck hypercarrying yang tersendiri yaitu Scovelane EX yang biasa yang dikombos sama pokemon support di barrel nah cuman aku nggak terlalu suka variasi yang itu aku lebih suka dikombos sama Ogrepoint karena ya sama-sama pokemon down dan energinya pun juga sama dan Ogrepoint ini bantu dia dari segi damage ngasih damage juga lalu bantu dia juga dalam segi ngasih energi juga nanti untuk lebih lengkapnya bakal ku jelasin di pembahasan berikutnya di cara main pembahasan berikutnya gimana cara main dan performa dari deck ini kita kenalan dulu sama Pokemon utama kita yaitu Scovelane EX ini asal Pokemon State 1 jadi evolusinya dari Capsackit Capsackitnya pilih yang 70 ya HPnya soalnya ada yang HP 50 itu kecil banget aku pilih yang 70 jadinya agar nggak gampang dimatiin HPnya 260 punya dua serangan serangan pertama ini cuman tambahan aja ya Chili Snapper Bain ini cuman buat Pokemon aktif musuh tuh jadi burn dan next turnnya musuhmu tuh nggak bisa mundur ya atau nggak bisa retreat nah serangan utamanya tuh di attack keduanya two-headed crushing dua energi doang jadi murah 140 murah tapi dimensinya juga kecil ya jadi ya udah lah dan efeknya tuh yang kita cari ya efeknya tuh yang membuat deck ini atau Pokemon ini jadi Pokemon control gitu bagusnya itu ditanam di deck control yaitu dia buang satu kartu random dari handnya musuhmu jadi kamu nggak bisa pilih ya buangnya random gitu nanti dipilihin sama gamenya lalu dia juga buang satu kartu dari bagian paling atas decknya musuhmu jadi dua kartu yang dia buang satu di hand satu di deck bagian paling atas gitu dan ogrepond disini untuk membantu secara support attack maupun support yang bener-bener support ya karena tilmas ogrepondnya sini punya ability til dance dia bisa nempelin satu energi basic down dari hand ke Pokemon ini dan kalau kamu ngelakin itu kamu dapat bonus bisa ngambil satu kartu dari deck jadi misalnya si Scoville ini kurang energi jadi kamu bisa tanam dulu energi itu pakai ability-nya ogrepond lalu nanti kamu bisa pindahin sama yang namanya item energi switch ini jadi kamu masukin dulu ke ogrepond boleh habis itu nanti dipindahin ke Scoville kalau misalnya Scoville menyerang atau yang sesuai gameplay itu ya kalau gameplay itu kalau misalnya dari pertama kamu harus naruh ogrepond di posisi aktif dari turn pertama yaudah kamu mainin aja ogrepond dulu kamu serang pakai myriad lip shower-nya ini tiga energi gampang enak nempelinnya karena debilnya kamu serang dulu aja pakai ini 30 base damage plus 30 damage lagi untuk tiap energi yang ada di kedua Pokemon aktif jadi misalnya musuh diaktif itu awal-awal enggak punya energi sama sekali dan kamu sudah punya tiga energi kan berarti kan demisnya udah minimal 120 gitu terus nanti buat terselanjutnya kamu undurin ogrepondnya retreat costnya cuma satu habis itu gantian Scoville yang nyerang dan mulai main kontrol itu gameplay aku suka caranya gitu tapi kalau misalnya kamu dari pertama dedikasi Scoville ini X atau cap sakit ini langsung harus kamu taruh diaktif yaudah kamu mainin langsung ke Scoville jadi ogrepondnya bener-bener buat support aja gitu lalu untuk trainer kartunya kita pakai kartu-kartu yang tujuannya untuk ngontrol musuh ya itu ada krasi gamer yang pertama ini ngeflip coin kalau koinnya dapat kepala hasil pilih poinnya kamu bisa buang satu energi dari Pokemon musuh ya jadi enak banget buat ganggu lawan lalu enhancamer ini langsung buang satu energi spesial dari satu Pokemon musuhmu jadi misalnya kalau ada yang main energi spesial dan energi spesial itu ganggu banget kayak contohnya expect itu expect energi spesial itu bisa kamu buang langsung pakai enhancamer lalu grabber grabber ini memaksa musuh untuk ngebuka kartu di handnya lalu kalau kamu nemu ada Pokemon yang mungkin dia pakai ya di turn berikutnya kamu bisa pilih satu Pokemon dari handnya tersebut lalu balik masukin ke bagian paling bawah dari decknya nah lalu untuk supporter sendiri kita pakai iono sama jat sini yang utamanya Nah kenapa karena dua kartu ini ya dua kartu support ini ganggu handnya lawan jadi iono tuh kalau pakai kalau kamu tuh lagi di kondisi kalah supaya kartu di hand kondisimu itu lebih banyak tapi kalau kondisimu menang alias press card lebih dikit langsung pakai jatuh aja gitu lalu yang terakhir Oh dua terakhir sisanya ayo jamming tower ini membuat baik dari pihak kita maupun pihak musuh itu enggak bisa dapet efek dari Pokemon tool yang kita pakai tapi kan kita enggak pakai Pokemon tulis ini jadi efeknya tuh kerasanya dilawan atau apalagi lawan-lawan yang pakai sukanya hobinya pakai deck yang pakai Pokemon tulis misalnya engine dan pasti pakai Pokemon tulis itu terakhir unfair stamp ya ini aspect kita eh kamu cuman boleh pakai aspect ini ketika Pokemon kita yang ada di ada di ko musuh di next dilasternya musuh gitu terus efeknya apa eh tiap pemain tuh nge-shuffle handnya kebalik ke decknya lalu kita ngambil lima kartu musuh cuman ngambil dua kartu jadi makin main dikit ya pergi kalau kamu rutin nyerang sama tutuh edit krasing ini berarti makin dikit kartu dian musuhnya jadi makanya itu kenapa aku bilang dek ini adalah dek kontrol lalu performa performanya deck ini lebih cocok di casual kalau kamu main deck kontrol yang bagus performanya diranku saran main Iron Throne saja Iron Throne CX itu adalah so far deck kontrol yang paling bagus yang tersedia dia sekarang ya ini lebih cocok memainkan di dek casual jadi pembahasan saya segitu aja kita langsung coba dek ini di casual masuk di gameplay yang pertama ini aku maju pertama dan emang dek ini mau maju pertama ya karena kan baik dari scoviland sama dari ogre ponnya nggak ada yang bisa nyerang dari turn pertama jadi enggak ada untungnya kau memilih maju kedua jadi kau maju pertama kamu nanti bisa nyerang secara lebih duluan di turn kedua bukan soalnya kamu yang maju pertama nah ini kan situasinya kayak gini nah kalau di situasi kayak gini seperti yang aku bilang tadi di pembahasan lisannya ogre pon itu yang kupakai buat nyerang duluan jadi daripada kamu mundurin susah-susah buang satu energi dulu mendingan main aman aja main Oke next ball ini udah pasti ngambil kapsakitnya terus ini Dildance karena desa energi ya di sini set kasih ngembar Oke simpen dulu terus ini baru pakai jigsaw Oke next turn kita udah bisa nyerang nah set terus ya kita skip ya tapi kalau misalnya kapsakitmu itu udah jadi aktif dulu ya jadi misalnya aku ketemunya tuh bukan scoviland tadi tapi kapsakit ya yang kau masukin kapsakit dulu bukan yang ya ini si ogre ponnya Oke kita ngelawan dek future ini disini berarti dia nyerang pakai meridon dulu Oke paling nggak kita udah bisa langsung wanita meridonnya lah ya Oh Aram Trons Oke seharusnya kalau dari segi meta sih lebih kuat ini sih teknya musuh ya dek skoviland ini dek yang bener-bener biasa tapi entah kenapa kok banyak sekali yang muncul di kayak solok lagi pas nyoba-nyoba dek itu selalu ketemui sama skoviland dan kenapa akhir-akhir ini baik yang variasi overpond maupun yang variasi hypercarry ya yang bener-bener skovilin sama bi-baral itu oke eh apakah aku harus takut Dewi Ami very much Ami very much yang tuh hit ke oke oh oke eh oke nice packaging search eh ini til dan selagi crashing hammer kita harus pakai crashing hammer untuk mengurangi energi dari iron hands-nya please Aduh tidak beruntung eh eh keras oke nah sini boleh oke ini satunya langsung ku tanem di skoviland nya terus kita judge seret mundurin bawa mundur word grabber ya oke boleh pakai negeri berani ini aku ngambil skoviland pencah daun lagi yaitu eh kapsakitnya dulu ya berarti grabber kita lihat oke kartunya musuh ada Profesor riset ada tiga resmo gajah Aduh ini berarti oh kita udah enggak perlu kapsakit lagi dokter cukup jadi tilmas masuk lagi disini aku pengen dapet switch ya kalau aku dapet bisa pakai skoviland nya ini buat nyerang Oke enggak dapet ya udah berarti mirai lip shower jujur Oke nexternya baru kita pakai skoviland ya bukannya Aaron transit bisa langsung bunuh aku enggak ya bentar dia bisa jatuh 140 tapi kan ketambahan sama iron crown sama capsule ya lagi dia punya Profesor pasti rasa dapet semua berarti bisa ini pasti jadi 200 ini aku yakin ini meja 200 Oke okur-okur punggung ini dikill dulu disini nggak apa-apa paling nggak jadi 45 enggak terlalu susah terus ya nextern skoviland ku masih sehat ya ini kan kita jadi kondisi kalah nexternya kan ini pasti mati ogropon go musuh ngambil 4 price card kita lima berarti yang kupakai yuno supaya kartu ku waktu balik di hand nya itu lebih banyak kalau jatuh kan rata di kembalinya empat musuh empat kita kartu di hand kalau yuno kan tergantung dari price card nya jadi musuh itu misalnya ini enggak waku jadi jatuh empat ya kembalinya 4 sementara aku kembalinya 5 karena price card ku 5 masih ya loh dia bunuhnya eh dia nyerah pakai redhance ya Oh iya mati dong aku enggak sadar aku tapi tadi dibunuhnya pakai apa Oh dibunuhnya dia pakai si ampresnya nih Oh kaget aku makanya kok bisa mati eh berarti ini masuk eh ah nice 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 ini masuk dulu sini ini ntar energi kutu ada berapa belas kotik kelima enam tujuh kemaru saya masih A7 jadi Iona jelah dululah aku ingin dapat sesuai penyari suit soalnya Oke nice dapat kerasi ngemer let's go Oh ini masukin dulu web grabber dulu oke nice rosa dikembalikan kerasi ngemer up Aduh dapetil kok enggak ugi banget kerasi ngemergur ini Oh kildens Oke nice Oke berarti tuh head crashing berarti next turn hanya dia dia cuman sisa dua tapi ketambah satu lagi Oke nice yang kebuang uh dua tool kebuangnya langsung hai 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 ya next turn pasti kuyono lagi sih dan aku pengen next turn itu sebelum bunuh dia sih sebisa mungkin aku bisa dapat jamming tower ya supaya ada batonnya tunda aktif ya kalau batonnya tuh aktif eh nah enak jadi sih karena cadangannya bisa nyerang lagi tuh oke belum mati eh atau ini kumundurin aja ya enggak tapi kartu eh tapi kartunya wuid ini aja lah kalau ku buang lagi berarti tapi wadilemanya eh wait gini aja lah kalau ku iono kartunya dia balik jadi empat eh dan tapi kalau hasilnya aku gini dia next turn bisa nyerang sama orangnya sadangannya terus aku langsung hilang tiga price card eh enggak deh main aman aja lah ku iono aja aku pengen banget untuk nyegah dia pakai batonnya nih ya soalnya nah tuh kan let's go lagi untung apa eh kap sakit eh aku enggak mau masukin kap sakit lagi tuh kenapa takut di iron hands pakai ambi very much niloh wanit ke aku takutnya itu cuman itu dan sementara scovie lencarnan gue tuh juga masih oke eh eh ya tuh edit crushing matikan nah setelah dengan gini aku ragu dia bisa nyerang aku di next turn akhir-akhir yang buang saya kan dia lagi kosong nih ya kecuali ada itu ya mungkin kalau dia dapat si eh betul energi akserator tuh nah ini electric generator tapi dia udah pakai dua udah pake tiga ya bahkan dan kartunya dia posinya empat doang sekarang lihat aja oke rasanya nggak bisa nyerang deh teknoradar kayaknya ku mundurin deh kalau skufilin ku nggak di ko di kesempatan kali ini bakal ku mundurin buka luku ganti nah tuh kan ya nggak bisa nyerang oke berarti ku tarik mundur aja lah ya pelagi ada dua switch kita main namanya sebentar ini kalau aku pasang lima energi p3 energi diogrepon tambah 5 berarti 5 x 30 oke belum cukup berarti mendingan langsung pakai skufilin cadangan aja ini masukin aku mau pakai energi switch ya jadi aku masukin diogrepon dulu aja aduh ke level lagi switch eh credit crushing lagi aku nggak mau judge karena kartunya dia nanti balik jadi empat dan aku aku udah ada punya cimental disini ini secara nggak langsung dia anu kapsulnya ini juga ke stop ya dia nggak bisa mundur ini ataupun nggak bisa nambah 20 damage karena efek dari kapsul itu kumatingkan oke dan dia menyerah seperti dia kita lanjut ke match berikutnya masuk di gameplay yang kedua aku harus taruh Cleva Cleva ini kupeleh daripada rotom kenapa seharusnya saya lebih suka rotom kenapa kok aku beli akhirnya kelepak karena kita pakai jamming tower disini aku takut kalau pakai rotom itu nanti forest istilahnya enggak bekalan kepake karena ada jamming tower soalnya kan itu tool gitu Aduh eh ianya harus iono ya aku maju kedua nih harusnya maju pertama selalu beli maju pertama tapi ini aku kalah coin flip oke nice oke paling nggak kita bisa nyerang ya baik kapsakit ya gasping draw eh pakai kapsakit scoviland sorry ya ini enak ada packaging sets ini adalah kartu paling bagus untuk dekdaun semua dekdaun pasti bawa kartu ini sekarang bisa nyari energi bisa nyari Pokemon daun oh oke dragapult ragu ini aku bisa menang karena kelemahannya deg ini tuh itu damage lihat ini 140 doang berarti dragapult tiga kali pukul kalau mau menyerang pakai scoviland nggak enak kan dan untuk seukuran lumayan aja yang HPnya tipis pakai 170 itu nggak bisa wanita gitu jadi itulah problemnya dari dari daging dan oberpontokan adang bantu soalnya kan dia bisa ngasih demis yang lebih besar daripada bis di bisnis dari scoviland dan aku masang kelepah lagi tak pasti mati sini kelepahku nanti nyanyi masukin di sini dulu karena kita punya switch sekalian 6-1 kartu lagi oke dapet Yono bagu kucing sets oberpont lagi masukin Oh ini oberpont pijat ini oberpont dragapult pijat ya berarti enzimernya kepakai ya karena dia pasti main energi spesial tuh Neo upper pengera energi kalau aku nggak salah ini Yono supaya kartunya dia balik jadi enam eh Oh nice pakai cinsus ini bisa mantep ini kapsakit pakai cinset lagi kupakai langsung aja semuanya disini Oh ini sama ini ya enggak ada aku pakai satu aja jangan-jangan pakai satu aja eh aku takutnya kena Yono nanti rugi kalau aku yun kek kena Yono grabber bagus ambil Wah Oh ini cari set juga uh berarti ini ini dek dragapult cari set yang pakai pijat X juga uh gila dia main tiga Pokemon X mau aku jarang selet kombo itu tuh edit krasingnya ya Biasanya kalau udah sampai jatuh udah pun mantap yang kubuang Hai keberarti kemungkinan mew juga bisa pakai ya kalau mainnya jatuh juga bagi bolet game jadi kalau enggak kepaksa enggak aku buang ini hoki banget yang buang persis jadi luminanya jadi kartu mati ya di sini eh eh dan ini berarti mencari ser juga Oh mungkin dia nggak mainin karena aku kan main ogerpon kemanyi kaya atau pasti jadi set kalau aku main ogerpon kan makanya dia rasanya enggak ngebut si cari setnya tuh karena itu ya kini nggak apa-apa ini bisa kumundurin pakai energi switch itu sebetul 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 juga nih mainin cara mandirnya ya Oke jadi mungkin eh taktiknya agak sedikit kurubah ya karena aku melihat musuh tuh pakai charizard juga jadi mungkin ada satu ogerpon yang juga aku full-in energinya sampai tiga ya mungkin Hai kata aja karena ternyata dia mainin kok kira enggak dia mainin dia bener-bener one-one satu tripi satu charmander berarti pasti cari saatnya nyerang kemungkinan besar dia isi energinya ini kalau bos langsung kutarik sisi tripinya supaya aku bisa maksa dia untuk pakai charmander akhirnya nih di next turn ini agak rugi sih yang wario no harusnya kalau dua jadz itu lebih enak kita jadi kondisi menang soalnya trouble Oke rasanya jadi deh si tapi masa dia mau buatnya si dragapult dulu karena kalau dragapult yang dibuild dulu dragapultnya lagi enggak ada energi nih tripinya lagi kosong energinya jadi rasanya dia langsung ngebuildnya di Oh dia ngambilnya pijot ya dua pijot buat apa ngebuild dua pijot buat yang enggak tahu ya ability yang pijot itu nggak bisa ditompok cuman bisa dipakai sekali jadi satu pijot aja cukup kalau ini energi eh ya ini boleh masukin sini switch pindahin sini eh enggak mau yono sih kartunya dia balik jadi 6 nanti mendingan serang aja pakai skufilan terus ini eh walaupun dia next and pasti mundur ya oke badi povin kebuang ini bener-bener aku nggak bisa prediksi nih musuh ini maunya apa ya ngapain ya dia pakai pijot dua itu oke satu jadi carmellon dulu berarti wah ya aku bener-bener nggak tahu nih cara pikirnya musuhnya ini gimana enggak jelas tetapnya carmellon rasanya dia skip lagi deh rasanya dia skip lagi next and kuyono ya karena kan ya udah banyak itu kartu di hand ya terus nanti masih bisa bibar aku yono anjil sekalian ngebuild up versi ogrebon gue saya aku tambah yakin kalau secara mandrinya nih atau cari setnya nanti ini juga ikutnya renge jadi ogrebonnya harus segera ribu soal si skufil ini juga tinggal satu energi gampang enaknya skufil itu ya itu energinya murah tapi sepadan dengan dmg-nya kan beda sama kayak gede ninja ix Tuhan satu energi tapi 170 dmg-nya ngeri Aduh dikitwin lagi tapi enggak apa ya dah gini bawa banyak energi yang pokoknya 14 kita baru pakai 7 eh enggak enam sorry eh 55 sorry Kenapa usahkan itu terus pakai aja aku nggak mau taruh cap sakit lagi mil-eco milion Oh iunya simpen dulu ini kalau pakai Nice ke-dill dance masuk eh ini masuk sini ini ke-dill dance Hai krasi ngemar let's go please jangan bau lagi let's go satu energi hilang eh mundurin sekupi lain masuk Oke dan dia menyerah ya udah eh segitu aja pembahasannya terkadang gini kalian sudah ngerti kan cara mainnya rasanya sudah semua kutunjukin ya dari segi Pokemon dan dari segi trainer terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya ada yang masih bingung silakan tanyakan aja di komentar terima kasih sudah menonton